Yuni ini adalah salah satu film coming of age yang Indonesia banget, yang deket banget dengan kita. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di kota-kota kecil gitu, mungkin kalian akan sangat relate dengan film ini. Hai para pencerita film, kembali lagi dengan... Kembali lagi dengan gue, Vandy Wu. Kita hari ini akan membahas film. Gue excited banget ngomongin film ini karena gue suka banget film ini. Film ini deket banget dengan gue, diapresiasi di luar negeri dan di dalam negeri. Filmnya juga menghibur dan mempunyai pesan yang sangat-sangat penting. Inilah film Yuni. Sebelum cerita panjang, gue mau cerita sedikit. Menurut gue film Yuni ini banyak sekali yang dibahas ya, banyak sekali topik tabu yang dibahas. Misalnya ada adegan itunya. Pernikahan di bawah umur lah, lamaran yang kalau ditolak berkali-kali itu adalah pembawa sial. Terus juga ada kayak wanita yang dipandang cuma di dapur, sumur, dan kasur. Ya, nggak bebas banget lah si Yuni ini di situ dia kayak ditarik-tarik kemana-mana. Semua orang tuh punya pendapat tentang dia di mana-mana gitu. Sutradaranya sendiri bernama Mbak Kamila Andini. Mbak Kamila Andini ini punya prestasi yang banyak ya di luar ataupun di dalam negeri. Dan film dia yang terakhir tuh judulnya kalau nggak salah skala-skala. Nonton film Yuni ini, gue yakin banget film ini di-reset dengan detail. Dipake sepenuh hati bikinnya. Cara berceritanya juga simple, ramah lingkungan, dan universal. Jadi kalian nggak usah takut, nggak ngerti dengan film ini gitu. Dan settingnya ada di, kalau nggak salah di Serang atau Cilegon ya, kota-kota yang deket Jakarta gitu. Jadi, unik lah film ini. Film ini bercerita tentang seorang wanita, mungkin dia masih perempuan, bernama Yuni, kelas SMA 3. Nah, Yuni ini tuh adalah orang yang sangat berprestasi di sekolahnya, sangat dipandang lah, pintar lah. Tapi dia punya kebiasaan atau penyakit di mana dia suka barang ungu gitu. Jadi, ungu-unggu. Jadi kalau misalnya dia lihat barang ungu, dia tuh pengen ngambil, terus kayak nyuri jadi punya dia. Dan tuh bikin resah satu sekolah. Dia tuh sering dimalain guru-guru gitu. Nah, Yuni tuh di masa-masa di mana dia tuh mencari dirinya gitu kan, masih muda gitu. Ada rekomendasi dari gurunya di mana dia mengambil beasiswa. Kalau dari orang-orang di sekitarnya, terutama ibu-ibu kayaknya pengen banget dia menikah gitu deh. Sedangkan dia melihat di sekitarnya ada temannya yang menikah, punya anak, kelas 3 SMA, dan suaminya nggak tau kemana gitu. Dan dia juga bertemu dengan Suci. Suci ini karakter yang sangat unik ya. Dia tuh penjaga salon, dan dia kayak freedom abis lah gitu. Yuni tuh bertemu dengan dia, dan dia diajarin kebebasan dari Suci gitu. Diperlihatkan lah kebebasan tuh gimana. Nah, ini konfliknya tuh tipis ya kayaknya. Ini tuh ketika Yuni dilamar gitu. Dia dilamar satu orang, yang baru dia kayak halal-hal di jalan, dia nggak kenal. Orangnya pergi, ya nggak maulah. Maksudnya kita nikah sama orang yang kita nggak kenal gitu kan. Terus kemudian, dia dilamar oleh seorang bapak-bapak yang kayak melihat dia udah tumbuh dewasa gitu. Dia nikah sama orang yang lebih tua ya masuk akal kalau dia nggak mau banget gitu. Nggak kenal juga gitu kan. Nah, jadi bahan pembicaraan gitu. Karena kalau misalnya ada orang yang melamar, eh melamar. Karena kalau misalnya ada orang yang menolak lamaran dua kali, katanya itu nanti nikahnya akan susah gitu. Jadi kayak si Yuni ini kayak banyak sekali orang yang kayak ngomong ke dia, Eh, lu harus gini, lu harus gini, lu harus gini, lu harus gini gitu. Dia kayak ditarik kemana-mana gitu. Dan menurut gue penyakit ungunya itu, itu kayak semacam simbol bawasannya. Dia tuh pengen punya sesuatu yang cuma punya dia gitu. Maka dia kayak bikin statement, barang ungu tuh punya gue gitu. Sisanya-sisanya kan kayak ditarik kemana-mana tuh. Pokoknya dia barang ungu punya gue gitu. Menurut gue gitu sih, dia pengen ada sesuatu yang punya dia sendiri. Nah, untungnya karakter Yuni kita tuh pinter dan dia berani gitu. Di alam universe Yuni ini, di sekitarnya tuh banyak banget orang-orang yang lebih tidak berani bersuara. Sehingga ada temen yang nikah lah, ada yang karena kepergok, diancam orang, menikah gitu. Kasian banget lah mereka disitu kayak wanita disitu tuh ditunjukkan di filmnya sangat tidak bebas dalam memilih. Padahal kita udah di zaman modern gini kan, maksudnya ya sedih. Tiba-tiba ada orang ketiga yang melamarnya dan ya disini tuh dia tuh harus milih gak sih? Kayak diantara dia mau lanjut sekolah atau mau nikah gitu. Jadi ceritanya tuh sangat coming of age yang dark dan real dan deket gitu. Kayak gue pas nonton tuh kayak masih ada ya di sekitar, di deket tempat tinggal gue. Orang yang masih susah dalam memilih kebebasannya. Kayak percaya gak percaya gitu sih. Mari kita masuk ke penilaian. Gue nonton dua versi film ini. Ada yang versi buat penonton Indonesia dan ada satu lagi versi internasional. Menurut gue dua-duanya sangat bagus dan mempunyai perspektif yang berbeda. Karena di internasional tuh lebih kayak ke karakternya si Yuni. Bagaimana dia merasakan kebingungan, ketidaktahuan dia tentang tumbuh dewasa gitu-gitu. Dan yang versi Indonesia itu lebih ke orang-orang di sekitar Serang, Cilegon itu. Jadi mereka tuh filmnya kayak nunjukin kayak oh kehidupan mereka disana gini-gini-gini. Masalah mereka gini-gini-gini-gini nih. Ini kayak kalau bisa dilihat tuh kayak semacam dokumenter gitu gak sih? Kayak terlalu real gitu loh. Akhirnya gue pas nonton kayak ha? Ini beneran gak? Ini beneran gak? Film ini menceritakan banyak banget sih sisi kehidupan wanita disitu. Dan bagaimana wanitanya dengan kebiasaan berumah tangga hingga guru yang ingin muridnya dapet beasiswa pun ditegur gitu. Sama ditegur secara halus ya sama mereka kerjanya kayak dibilang kita jangan terlalu kasih banyak harapan lah ke murid-murid ini. Maksudnya karena ya kondisi kehidupan kita begitu. Agak sedih gak sih? Realitanya tuh sebegitunya gitu. Ini film gue relate banget sih sama karakter ini. Karena maksudnya gue juga datang dari kota kecil gitu kan. Dan habis gue ke Jakarta baru freedom abis. Dulunya kayak gak tau mau ngapain, haruskah gue stay disitu, haruskah gue lanjut sekolah gitu. Banyak sekali pilihan dan semua tuh bener, gak ada bener dan salah gitu. Jadi menurut gue nih film yang berhasil bercerita ke banyak orang sih. Karena apa hubungan gue dengan Yuni gitu. Gue laki-laki yang dari kota kecil yang tidak ada hubungannya dengan Yuni. Tapi gue masih bisa ngerti perasaannya. Jadi menurut gue filmnya berhasil dalam meng-capture kemanusiaan di daerah situ. Kereco. Dan film ini sangat penting untuk ditonton karena menunjukkan sisi di deket kita yang masih menunjukkan. Ternyata masih ada gitu kehidupan orang yang begitu. Yang jarang kita ketahui ya. Dan banyak sekali yang kita bisa dapet dari film ini. Kita bisa lihat dan tidak menggurui gitu loh filmnya. Suka banget. Maksudnya filmnya memang gak ada pesan moral yang kayak. Kamu harus begini. Kamu sebagai wanita kamu harus begini gitu. Ini lebih kayak perjalanan Yuni mencari, menentukan pilihannya aja gitu. Dan filmnya selain itu semua tadi filmnya juga fun banget. Dan pemainnya Bagus-Bagus Arawinda, best. Andnya Yasmin, best. Jadi terima kasih tim Yuni. Sukses selalu. Karena gue suka banget film ini. Jarang banget kita punya film Indonesia yang cara bercerita se-universal itu ya menurut gue. Oke guys, thanks for watching. Seperti biasa, gue akan merekomendasikan video-video lain di channel ini yang lebih menarik. Itu pada obrolan saya. See you next time. Jangan lupa nonton Yuni. Kayaknya masih ada di bioskop. Atau nanti mungkin akan masuk ke streaming service. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax